Ya, Mas Riri, kalau penyutradaran Mas Riri bisa diibaratkan dengan kopi, kira-kira dia akan menjadi kopi apa Mas? Sebenarnya saya paling suka itu kopi gayo sebenarnya. Kayo? Karena kopi gayo itu mungkin karena daerah yang sangat ketinggian dan punya budaya yang sangat lama, malah kopi ditanam disana udah sekian lama, jadi tanahnya itu menghasilkan kopi yang sangat konsisten dan rasanya lebih bold, kopi Arabica yang lebih cocok dibikin kayak kopi yang lebih bold gitu. Tapi yang penting sih buat saya sebenarnya kopi itu, itu kayak gitu narasinya gitu. Jadi bagaimana gayo itu adalah sebuah tempat yang punya sejarah yang sangat panjang, tempat yang sangat indah, disana kebudayaan berkembang berbeda dengan daerah-daerah Aceh di dekatnya, dan ada danau yang tinggi sekali. Pak Melala Toa, bapaknya Bang Winalda, seorang DOP dan senior di KJ berasal dari situ, seorang akademik yang sangat luar biasa, melulus sangat bagus gitu. Jadi melahirkan manusia-manusia yang cerdas di tempat itu juga. Dan apa ya, budaya didong itu berasal dari gayo. Jadi banyak banget cerita yang muncul. Tapi yang penting gini ya Rina, buat saya bikin kopinya juga penting. Saya tuh pembuat kopi yang menyukai kopi yang dibuat dengan engagement. Kayak dibikinnya itu kopinya itu baru digiling, kemudian habis itu airnya itu dijaga panasnya, cangkirnya itu harus dipanasi dulu, kemudian kopinya itu harus diekstraksi dengan metode yang sangat dipikirkan. Sama seperti bikin film, jadi untuk menghasilkan film yang baik kita harus bekerja dengan tahapan-tahapan yang benar, dengan disiplin, komitmen, dan kecintaan gitu terhadap apa yang kita lakukan. Terima kasih.